sudah berusaha, dapat hasilnya kita nikmati, nah itu yang namanya sukses, seperti juga kita sudah merdeka nih, kita sudah bebas dari penjajahan orang lain apakah itu sudah berarti kita sukses, gitu, nah kalau menurut saya, ada satu definisi sukses yang harus kita perhatikan baik-baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar ya dan bunda, ketemu lagi dengan saya kaya kawar dana dari rumah pensil publisher, nah kali ini memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, saya dan segenap staff di rumah pensil mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia, semoga dengan ulang tahun yang ke-75 ini kita semua semakin sejahtera dan bahagia bersama, nah ayah dan bunda, yang perlu saya sampaikan sedikit saya ingin sharing sedikit disini adalah makna sukses ketika kita meraih sesuatu, termasuk ketika kita sudah merdeka, apakah kita berarti kita dalam keadaan sukses sudah meraih sukses atau atau belum nah, ada orang yang menganggap sukses itu sebagai menikmati hasil usaha yang sudah dikerjakan jadi kalau sudah berusaha dapat hasilnya kita nikmati, nah itu yang namanya sukses seperti juga kita sudah merdeka nih kita sudah bebas dari penjajahan orang lain apakah itu sudah berarti kita sukses? nah, kalau menurut saya ada satu definisi sukses yang harus kita perhatikan baik-baik, yaitu bagaimana sukses itu direfinisikan bukan menikmati sesuatu yang sudah kita upayakan saja tetapi juga sukses itu adalah bagaimana ketika kita terus bergerak mengatasi rintangan demi rintangan yang ada di hadapan kita, nah, kalau kita terus bergerak menghadapi rintangan satu demi satu dilewatin, itu yang namanya sukses ingat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Balat surat ke-90 ayat ke-4 jadi sesungguhnya manusia itu diciptakan memang dalam keadaan sulit jadi orang sukses itu memang harus terbiasa dalam mengalami keadaan sulit bukan menghindari keadaan sulit justru kita berusaha menghindari tetapi kita harus akab juga karena orang itu tidak pernah seperti ayat Quran tadi orang itu tidak pernah lepas dari yang namanya kesulitan nah, orang sukses adalah bagaimana kita mengatasi rintangan-rintangan kesulitan-kesulitan ini satu demi satu nah, menurut saya itulah makna kesuksesan yang kita harus siapkan mental kita untuk menghadap, mengisi kemerdekaan ini seperti halnya pejuang kita zaman dulu apakah mereka disebut tidak sukses karena mereka belum menikmati tapi mereka sudah wafat dalam keadaan berjuang tentu saja mereka dalam keadaan sukses karena kenapa? karena mereka sedang berusaha melewati rintangan dan merintangan jadi, tanamkan kepada anak-anak kita bahwa sukses itu bukan seperti jalan tol yang lurus menuju tujuan tidak, tapi seperti orang mendaki gunung nah, kalau mendaki gunung kan kita menghadapi kesulitan demi kesulitan nah, ketika anak-anak bersemangat menghadapi rintangan demi rintangan itu itulah yang namanya sukses bukan hasilnya yang melihat tapi prosesnya demikian, ayah dan bunda semoga bermanfaat selamat sekali lagi selamat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 semoga kedepannya kita semakin tangguh dalam berjuang Merdeka! Salam Smart Terent